Hai sahabat youtube kali ini kita akan membuat sebuah tutorial tentang pemasangan seri speaker ya tentunya kalau kita yang memiliki begitu banyak speaker tentunya nggak bisa ya kita melakukan pemasangannya dengan cara paralel paralel karena kenapa karena terlalu banyak paralel bisa menyebabkan bunyi yang dihasilkan tidak bagus dan kini sekarang kaya sekarang kita sudah punya dua buah speaker speaker 12 inci Hai nah ini ada eh 8 ohm ya Om ini adalah plus minus plus minus nah kabelnya yang warna hijau Oh adalah plus yang warna kuning adalah minus sekarang kita akan pasang terlebih dahulu ya yang minusnya di speaker sebelah kiri kita pasangin kabel minus plus dan sebelah kanannya nanti kita pasangin kabel plus ya sudah terpasang ya kabel minusnya diperhatikan kabel-kabel yang keluar dari jacknya ini ya jack spikon yang kita pakai sekarang ya jack spikonnya harus kita perhatikan mana yang kabel plus dan mana yang kabel minus nggak bisa asalan nah ini sudah kita pasang plusnya sekarang ya perhatikan baik-baik ya sekarang untuk memasang speaker seri kita akan menggabungkan antara plus dan minus sebelah kanan udah tersisa yang minus dan sebelah kiri yang plus sekarang kita akan mencari dulu kabel ya untuk penghubung ya antara kutub minus dan kutub plus dari kiri ke kanan nah untuk diperhatikan ya eh ini bagusnya ini untuk pemasangan speaker yang yang banyak ya banyak ya banyak bijinya pemainnya kita memiliki speaker ada kira-kira 8 biji nah kalau kita punya speaker dengan 8 biji itu nggak mau ya dipasangin secara paralel 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 karena karena bisa merusak ya Oh pada OHM atau sub ya dari speaker itu sendiri sedangkan kalau kita memasang jenis seri begini ya dengan menghubungkan antara kutub plus dan minusnya melalui satu kabel ya ini ini akan menghasilkan OHM nya menjadi 16 untuk lebih persisnya ini sudah sama seperti corong masjid atau yang lebih lazin kita sebut dengan toa toa masjidnya nah sekarang udah jadi sekarang kita akan melakukan pemasangan pemasangan sekedar untuk info ya untuk sahabat YouTube semuanya ya kita tidak memiliki data yang valid dia untuk istilahnya sub atau OHM speaker ini ya kebanyakan kadangkan kebanyakan orang Oh Oh begini hasilnya akan begini begini hasilnya akan begini yang setahu saya ya kalau umpamanya kita itu ya Oh memiliki 8 biji speaker atau 8 biji sebelah atau 6 biji sebelah sedangkan di L nya kita punya 6 biji yang di R nya kita punya 6 6 biji itu pemasangannya tidak bisa lagi paralel itu harus seri 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 jadi kabel 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 yang keluar dari amplifier nya itu ada menjadi 4 4 kali paralel maka sub yang akan didapatkan atau OHM nya yang akan didapatkan nantinya jatuhnya 4 jadi harus magnetnya sama nantinya seperti kita memakai 2 biji speaker dan netralnya atau normalnya kita pemasangan speaker itu ya A cuma 2 2 jadi 2 kita paralel maka OAHM yang dihasilkan menjadinya 4 atau subnya 4 sedangkan sendiri untuk OHM ini adalah semacam tegangan listrik ya semakin kecil OHM nya maka akan semakin kuat terjangan dari powernya itu bisa menyebabkan suara speaker jadi hancur dan mudah jebol sementara ya untuk amplifier nya ya ini kita tidak bisa lagi memakai amplifier amplifier dengan kuat kekuatan rendah atau watt rendah kita harus memiliki amplifier yang sesuai umpamanya kita memakai umpamanya kita memiliki ada delapan ya ada delapan biji speaker rata-rata watt nya masih ratus berarti kita harus mencari power yang sebelahnya 800 ya ini sudah sudah ya ya kita cek bagus hidup ya saya rasa cukup segini dulu ya untuk sahabat di YouTube semua nanti kalau ada keraguan-keraguan silahkan tanya atau komen subscribe jangan lupa ya dan sampai jumpa ya sampai jumpa di video ... Terima kasih.